Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik Nah mungkin Anda mengenal ini, ya benar ini adalah sejenis skring atau fuse yang mana fungsinya sebagai anti-corslet sahabat Apa itu korslet? Korslet ialah hubungan arus pendek listrik yang sering menyebabkan kebakaran di rumah atau di kantor Nah di video kali ini saya akan bertutorial tentang korslet tersebut dengan alat ini Alat ini sangat ampuh untuk mencegah terjadinya arus pendek sahabat Dan alat ini berbeda dengan alat pada umumnya seperti MCB listrik yang mana MCB fungsinya bukan untuk anti-corslet sahabat MCB fungsinya sebagai pembatas arus listrik Dan untuk saat ini sudah dipergunakan sebagai anti-corslet atau anti arus pendek Sebenarnya itu tidak bagus sahabat Yang bagus adalah seperti alat skring tadi atau fuse tadi Nah oleh karena listrik saya masih menggunakan listrik lama sahabat Sehingga anti-corsletnya menggunakan skring atau fuse Nah ini dia Untuk saat ini Ini telah ditinggalkan sahabat Padahal ini sangat ampuh untuk mencegah terjadinya korsleting Nah lihat kabel saya berserakan Saya tidak takut dengan adanya skring seperti ini Nah lihat kabel saya berserakan di mana-mana Tetapi tetap aman Nah ini juga lihat sahabat berserakan kabel saya Karena saya masih menggunakan fuse anti-corslet atau skring anti-corslet Dan seiring dengan perkembangan zaman Kebanyakan para pemasang instalasi tidak menggunakan skring lagi sahabat Padahal skring itu sangat ampuh untuk mencegah terjadinya arus pendek atau korslet atau kebakaran Pemasang instalasi listrik tersebut menggunakan MCB sebagai anti-corslet Oke baik Nah disini saya masih menggunakan fuse atau skring Saya akan korsletkan listrik saya Listrik rumah saya Lihat listrik saya lagi keadaan hidup Saya akan korsletkan Supaya jelas Fungsi dari alat pengaman korslet ini sahabat Atau alat pengaman kebakaran Oke baik Nah ini ada stok kontak listrik PLN sahabat Langsung dari rumah saya Saya akan korsletkan dengan ini Apakah ini nanti berfungsi putus Ini akan putus jika terjadi korsleting Sehingga rumah kita aman Oke baik Nah saya akan korsletkan sahabat dengan alat lampu ini Nah seperti ini Nah seperti ini lihat Positif negatif saya akan satukan Nah setelah positif negatif berhubung Kita lihat fungsi daripada alat yang sudah terpasang di skring Instrasi saya Oke baik Nah lihat sahabat Ada bayangan lampu di lantai rumah saya Saya korsletkan Lihat Saya korsletkan Nah lihat mati lampunya Apa yang terjadi dengan alat anti korslet ini Oke baik saya akan buka Nah saya akan buka dari tempatnya sahabat Seperti ini Nah ini dia Kita lihat efeknya Kita buka skringnya Nah lihat Putus Dengan demikian listrik Listrik kita aman dari kebakaran sahabat Atau rumah kita aman dari kebakaran Dan ini masih bisa disambung sahabat Alat anti korslet ini Nah lihat Skring penghubung telah putus Nah ini tutupnya Dan saya akan sambungkan kembali Cara menyambungnya ini Jangan terlalu banyak kawatnya sahabat Cukup menggunakan kawat serabut saja Supaya aman Apabila terjadi korslet Dia bisa putus sendiri Nah cukup menggunakan kabel serabut sahabat yang halus Supaya dia bisa putus apabila Terjadi korslet Sebentar saya kupas kabelnya Nah setelah kita buat seperti ini Kita masukkan ke dalam lubangnya Nah seperti ini Nah ini ujungnya Kita pasang kembali besinya Alat yang ampuh untuk Menjaga korsleting listrik Lalu saya pasang kembali Ingat jangan terlalu banyak untuk menyambung Menyambung kabelnya Atau mengganti isi kabelnya Sebentar ini saya buka dulu sahabat Nah Supaya jangan korslet Lalu saya pasang ke rumah skringnya Nah mau dilihat sebelum pemasangan Dan sesudah pemasangan Cahaya di rumah saya Nah lihat saya pasang Nah lihat lampu saya sudah hidup Nah demikian Alat anti korslet ini Semoga bermanfaat Terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar Dan salam kreatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih